Intro Bagaimana perang di Ukraina akan memukul perekonomian di rumah Anda? Kita mulai dari harga minyak bumi yang sudah di atas 106 dolar di mana harga ini hampir 50 dolar di atas budget yang dianggarkan oleh APBN Indonesia di harga 63 dolar per barelnya Anggaran per tahun belanja BBM lebih dari 300 triliun jika diimport sebanyak 800 ribu barel perharinya Naiknya harga minyak bumi akan membuat kantong APBN jebol Tombok nambah 200 triliunan rupiah lagi jika minyak bumi harganya di atas 125 dolar per barel bertahan terus selama beberapa bulan ke depan bahkan hingga akhir tahun Sebaiknya harga jual BBM bahkan disarankan di atas 18 ribu atau 20 ribu per liternya di SPBU Ini semua hanya asumsi Namun kita menengok fakta sekarang Saat ini perang di Ukraina menginjak hari ke-20 Sementara kita duduk nonton TV di rumah atau melihat informasi di gadget ribuan kilometer jauhnya dari medan perang Kita mengucapkan dalam hati Untung bukan di Indonesia perangnya Tapi kali ini saya membawa berita buruk kepada sahabat semua Kita semua tahu ada dua sisi cerita Yang satu memiliki pendapat global atau global naratif yaitu pihak Barat dan NATO yang mengatakan Rusia adalah penjahat Di sisi Rusia mengatakan agresi NATO ke Eropa Timur mencaplok-caplok wilayah dengan mengikat dalam kesepakatan militer oleh NATO Di negara bumpernya Rusia Ex-Soviet adalah kejahatan atau penjahat sesungguhnya Karena akan menarget Rusia nantinya Terlepas dari perang militer di Ukraina Ternyata perang ini akan melukai kita semua Anda punya mobil dan motor di rumah Anda pasti perlu BBM kan? Semakin lama perang mengendarai kendaraan Anda tersebut Biayanya akan semakin mahal Kenapa? Kita tahu 12% minyak dunia adalah produksi Rusia Rusia merupakan negara ketiga terbesar di dunia di dalam produksi minyak dan negara nomor tiga terbesar di dunia di dalam eksportir minyak Sejumlah 5 juta barel perharinya Apa yang terjadi kalau minyak Rusia di-stop produksinya untuk di-export? Maka kebutuhan dunia yang meningkat alias demand meningkat karena suplainya turun Maka secara alami akan meningkatkan harga minyak bumi di pasaran Diperkilakan Kalau Rusia stop produksi dan negara OPEC tidak meningkatkan produksi maka harga minyak dunia akan tembus 140 dolar per barelnya Ketika harga minyak meningkat biaya transportasi meningkat tajam Biaya mobil, truk, kereta api, pesawat terbang biaya distribusi, biaya angkutan semua naik tajam Artinya apa? Semua barang menjadi lebih mahal Harga barang menjadi mahal semuanya Harga makanan, harga kebutuhan pokok semua jadi mahal Intinya ketika harga minyak bumi meningkat semua harga-harga meningkat Pertanyaan lain lagi Seberapa mahal kenaikan itu terjadi? Dalam statistik bernegara rata-rata Setiap kenaikan 10 dolar per barel akan meningkatkan 1-2% inflasi Maka ketika dari 63 dolar ke 105 dolar per barelnya naiknya 40 dolar Maka dipastikan inflasi Indonesia akan naik minimum 4-8% meningkatnya inflasi di Indonesia Kita ke Rusia yang terkena sanksi ekonomi Bank Rusia kena sanksi ekonomi dari negara G7 dan dari banyak negara lainnya Bank-bank milik Rusia tidak bisa lagi memakai SWIFT Interbank Transaksi Internasional SWIFT adalah singkatan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Dengan bank Rusia tidak bisa aman lagi atau tidak secure lagi transaksinya maka tidak bisa lagi bertransaksi secara luas ke seluruh dunia Sesungguhnya pada saat ini minyak Rusia belum kena sanksi namun produksinya sudah mulai diturunkan dan efek SWIFT di blok plus transaksi turun itu akan memukul harga minyak Lalu ada boykot perdagangan atas produk-produk Rusia lainnya Kita kembali ke gas dulu 40% gas Rusia itu melalui pipa melalui daratan Ukraina ke Eropa Barat dan saat ini suplai gas ke Eropa Barat mulai terganggu bahkan sudah mulai ada yang shutdown ini menimbulkan keresahan masyarakat Eropa Barat Lalu kita perdalam Ukraina Banyak yang tersadar mengetahui bahwa Ukraina mempunyai cadangan minyak dan gas nomor 2 terbesar di Eropa yang saat ini pastinya terganggu produksinya walaupun ini masih cadangan Subungan dengan berkurangnya produksi minyak dunia maka semua negara besar mulai menggunakan SPR-nya atau strategi petroleum supply-nya cadangan minyaknya dikeluarkan terutama Amerika dengan strategi ini diharapkan bisa menahan laju naiknya harga minyak namun membahayakan cadangan minyak dalam negeri Amerika apalagi yang paling ditakutkan oleh dunia selain kenaikan harga minyak bumi dan gas juga mengganggu distribusi pengadaan oil and gas tersebut ya benar food supply kita semua tahu Ukraina adalah pengekspor dan penyedia 50% sunflower oil atau minyak bunga matahari saat ini penjualannya 0 shut down shipping-nya karena kapal laut di Laut Hitam di Blokade dan kota Mariupol adalah kota utama selain Odessa sebagai pelabuhan besar Ukraina sudah ditaklukkan Rusia Odessa tinggal menunggu waktu ditaklukkan Odessa adalah pelabuhan kontener terbesar Ukraina sebentar lagi banyak rumah tangga dunia akan kekurangan minyak goreng sunflower ini karena itu tidak heran kelapa sawit di Indonesia musnah salah satunya adalah dijadikan pengganti sunflower oil di banyak negara khususnya India yang 70% rumah tangga India memasak menggunakan sunflower oil ini sementara Rusia juga penghasil minyak bunga matahari ini juga kena sanksi ekonomi dan dunia saat ini menggunakan sunflower oil jika memasak adalah pangsa pasar 60% di dunia yang artinya memasak di rumah harga gorengannya menjadi semakin mahal harga tumis-tumisan menjadi semakin mahal jagung juga merupakan ekspor dari Ukraina yang merupakan pang ekspor nomor 5 terbesar dunia bersama Rusia Ukraina mengekspor 19% kebutuhan jagung dunia yang semuanya stuck tidak bisa terdistribusikan hal ini mempengaruhi pakan ternak makanan ternak sirup jagung konflik dan macam-macam lagi kebutuhan turunannya kemana jagung Ukraina dan Rusia itu berlabuh terbesar ke Tiongkok satu lagi gandum Rusia merupakan produsen gandum yang menyuplai 20% kebutuhan dunia dimana Ukraina juga merupakan penyuplai 10% kebutuhan dunia keduanya dikombinasikan merupakan penyedia 30% kebutuhan dunia kemana gandum tersebut dikirimkan 70% adalah ke negara barat Asia dan Afrika dimana negara-negara tersebut jika ingin memasak pasta roti cane pizza dan berbagai jenis roti negara Turki Mesir Sudan Nigeria Sri Lanka akan merasakan dampak negatif tersebut teringat gandum Rusia yang kena musibah kering akibat terkena serangan Harps walau serangan ini tidak diakui sebagai serangan perang cuaca namun gagal panen gandum di Rusia pada tahun 2010 memicu Arab Spring 2010 dan 2011 yang menumbangkan banyak kepala negara di daerah Arab tersebut termasuk Mesir karena karena masalah gandum gandum adalah masalah serius itulah sebabnya dalam dunia terkoneksi dan saling ketergantungan yang terdistrap akibat perang di Ukraina telah banyak mengganggu suplai energi emas pupuk batu bara precious metal seperti titanium yang merupakan 10% kebutuhan dunia aviasi yang semua itu mengakibatkan terjadinya perang kebutuhan barang jadi maju di garis depan sudahkah Indonesia faham faham kalau produksi barang jadi maju di garis depan selamat menikmati baca